Halo semuanya, jumpa lagi di channel Arsy Matra. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas desain rumah dari beberapa request di kolom komentar berikut ini. Hmm, banyak juga ya yang ingin dibuatkan desain ukuran 5x12 meter. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah men-subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Oke, langsung kita mulai ulasannya. Di depan rumah, kita lihat ada taman dan teras dengan ukuran 1,5 x 3 meter. Taman ini berfungsi sebagai lahan penghijauan. Selanjutnya, geser sedikit ke kanan, terdapat area parkir untuk kendaraan roda 2. Area ini berukuran 2x3 meter dan memakai atap kaca dengan rangka besi hulu. Fasad pada rumah ini menggunakan atap miring, serta bangunan bercat warna putih untuk desain minimalis. Sedangkan untuk dinahnya adalah seperti ini. Tersedia lahan parkir, teras dan taman, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, area cuci dan jemur, kamar mandi, dan memiliki 2 kamar tidur. Langsung memasuki ruang tamu, dapat diisi dengan sobat 3 seat yang posisinya seperti ini. Untuk menyiasati ruangan yang tidak terlalu besar. Lalu, pada bagian dindingnya, dapat dihias dengan wall panel, serta lukisan dinding. Dari ruang tamu ini, kita dapat melihat seluruh bagian dalam rumah, karena menerapkan tema open space seperti ini. Area open space ini, totalnya berukuran 3x8 meter sampai ke dapur. Di ruang keluarga, terdapat sofa, dan partisi sebagai sekat ruangan yang tidak permanen. Alasannya, agar kita mudah untuk mengatur ruang tamu dan ruang keluarga ini, saat sedang ada acara di rumah, atau ingin menggabungkan ruangan. Selanjutnya, di belakang sofa, kita melihat mini bar dengan 2 kursi tinggi, yang menghadap ke area kitchen set. Nah, dapur bersih di sini juga didesain minimalis, dan berkonsep terbuka atau open space. Jadi, kita bisa masak di dapur, sambil menonton resep masakan dari TV di ruang keluarga. Oke, sekarang, kita memasuki kamar tidur yang pertama. Ayo! Kamar ini memakai lantai parket agar lebih hangat. Dinding di belakang headboard didesain menggunakan wall panel seperti ini. Ukuran kamar ini adalah 2x3 meter. Selain tempat tidur, juga dilengkapi meja kerja, wardrobe, serta backdoor TV. Nah, sekarang, kita lihat di kamar yang kedua, di sini. Dengan ukuran yang sama, yaitu 2x3 meter, dengan 2 meja nakas, dan menerapkan wallpaper warna putih, yang sederhana, namun elegan. Furniture-nya, memilih bahan kayu yang menonjolkan serat-seratnya. Tersedia wardrobe, dan juga backdrop TV untuk hiburan di dalam kamar. Oke, sekarang, kita ke area belakang rumah, yang digunakan sebagai area cuci jemur. Seperti inilah desain area-nya. Simple dan fungsional. Nah, untuk anggaran biayanya sendiri adalah sebagai berikut. Belum termasuk harga tanah dan interior di dalamnya ya. Untuk Anda yang ingin dibuatkan desain rumah, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah men-subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!